Ini dari pandangan Anda bagaimana relasi politik populisme dengan indikator good governance? Iya, bagaimanapun. Kalau misalnya kita bicara relasi politik, pasti kan bicara siapa yang powerful, siapa yang powerless ya. Dan itu biasanya direpresentasikan oleh kelompok formal dan kelompok informal. Nah ini harus kita baca juga misalnya nih, kelompok formal, eksekutif, legislatif, ya kan? Kelompok informal bisa aja jaringan keluarga, bisa aja jaringan bisnis, yang sebenarnya dia bukan orang di eksekutif dan bukan orang di legislatif, tetapi menjadi significant others, menjadi orang lain yang sangat berpengaruh menentukan pada proses anggaran, dari hulu ke hilir. Nah kalau ini terjadi maka good governance pasti tidak akan pernah bisa diimplementasikan dengan baik. Kenapa? Karena dari awal banyak pemburu rente yang sudah mengendus anggaran ini untuk apa dan berapa. Sehingga kemudian dari situ, itu sudah terjadi yang disebut dengan ruang negosiasi. Iya kan? Bagaimana misalnya akses publik yang rendah, transparansi yang kurang, itu kemudian menyebabkan mereka yang punya akses baik di formal maupun informal, akhirnya kemudian memanfaatkan anggaran dari sejak penentuan sampai pengalokasiannya. Sehingga kemudian pasti good governance yang tadi disebut, itu menjadi sesuatu yang sulit direalisasikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!